Ya selamat datang, semoga channel ini bermanfaat ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Kali ini kita akan membahas materi tentang drama Jadi mungkin kita sering terkagum-kagum pada apis maupun aktor dari sebuah film Kepiawayan mereka dalam berakting itu membuat mereka memiliki tempat tersendiri di hati penontonnya Ia adalah tokoh sekaligus panutan bagi para pengemarnya Hal itu pun tentunya menjadi idaman bagi setiap orang Kepiawayan seperti itu mungkin juga bisa kita miliki melalui latihan-latihan dari hal-hal yang sederhana Salah satu contohnya adalah bermain drama Nah ini membangun mental kita bagaimana kita bisa berakting dengan baik pada drama ini Nah pada materi ini kita akan membahas beberapa poin Pertama dari sejarah drama itu muncul Yang kedua pengertian dari drama Yang ketiga ada unsur-unsur dari drama Yang keempat ada langkah-langkah dalam menyusun drama Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang sejarah dari drama Mari kita saksikan Ya sejarah drama di Yunani Drama sudah ada pada masa nenek moyang kita dahulu Yaitu abad kelima sebelum masehi Buktinya apa ditemukan naskah drama kuno Ya Di bangsa Yunani Dibuat oleh Aisylus Diperkirakan dia hidup itu pada tahun 524 sampai 456 sebelum masehi Dramanya ini berisikan tentang persembahan kepada dewa dan dewi Selanjutnya Drama di Yunani Merupakan upacara tragedi Ya Perjuangan manusia Dalam upacara penyembahan terhadap dewa-dewi mereka Nih Yunani Selanjutnya Drama Pada masa Yunani terbagi menjadi dua Ada drama tragedi Dan ada juga drama komedi Selanjutnya Ciri-ciri drama pada masa Yunani Yang pertama Pementasan berdurasi sekitar satu jam Yang kedua Menggunakan prolog yang cukup panjang Yang ketiga Tujuan pementasan drama sebagai penyuci jiwa Melalui rasa takut dan kasih sayang Yang keempat Pementasan biasanya terdiri atas 3 sampai 5 berada Bagian yang diselingi oleh paduan suara Ini ciri-ciri drama pada masa Yunani Selanjutnya Ada drama zaman Romawi Nah Drama pada zaman Romawi memiliki tiga tokoh terkenal Yaitu Yaitu Plutus Trens Dan Lucius Senesa Drama pada masa Romawi ini Yaitu bertemakan tentang religius Bagaimana Tentang keagamaan penyembahan terhadap Kepercayaan yang dianudnya Selanjutnya Dari religius ini Drama berkembang menjadi sejarah perjuangan Dan perebutan kekuasaan Ini adalah drama pada zaman Romawi Selanjutnya Drama abad pertengahan Nah Drama abad pertengahan ini Dipengaruhi oleh gereja katolik Besarnya peran dan pengaruh gereja Pada abad ke-1500an Masyuki Mengakibatkan drama tersebut Ada nyanyian Nyanyian pada drama Jadi Drama itu ada nyanyi-nyanyiannya Yang dinyanyikan oleh paduan suara Tema-tema dari drama Pada abad pertengahan ini Berisi kebijakan Pengetahuan Dan Kemiskinan Karena Ada pelarangan Untuk menampilkan drama Di dalam gereja Maka drama pada abad pertengahan ini Ditampilkan Di jalan ya Dari jalan ke jalan Ditampilkan Sehingga dekorasinya pun sederhana Ini drama pada abad pertengahan Selanjutnya ada Drama zaman Italia Drama pada zaman Italia Itu bersifat Imajinatif Dan eksploratif Jadi ada dua sifat Selanjutnya ada hal yang terkenal Di drama zaman Italia ini Yaitu disebut dengan Comedial Dell'Arte Yang artinya apa? Tokoh melakukan Improvisasi Jadi tokoh hanya diberikan Gambaran garis besar dari cerita Selanjutnya Tokoh tersebut melakukan Improvisasi Improvisasi sendiri Contoh yang bisa kita lihat Ada pada OPJ Di era Aktornya itu masih diperankan oleh Pajis Sule dan Andri Nah itu Mereka hanya diberikan garis besarnya saja Dan aktornya itu memainkan drama Dikembangkannya sendiri Nah itu dia ya Selanjutnya ada drama tradisional di Indonesia Nah drama di Indonesia itu diperkirakan Ada sebelum jaman Hindu Ya Kenapa? Karena drama-drama itu berisikan tentang ritual keagamaan Ragam drama yang ada di Indonesia itu Yang pertama dia bersifat fantasi Ada yang bersifat pro rakyat Ada yang komedi Dan ada yang tragedi Nah drama ini juga masih banyak dipopulerkan di Masyarakat Jawa itu adanya Wayang ya Pengelaran wayang Nah ini adalah Sejarah drama Yang ada di dunia Termasuk juga yang ada di Indonesia Oke sekian dan terima kasih